kembali lagi di channel lepura alesah hari ini saya membuat tarsusu bahan yang diperlukan yaitu tepung terigu telur 4 butir vanili 1 sendok teh gula pasir 8 sendok makan margarin atau mentega disini nanti kita pakai 1 per 4 ada keju sebagai topping dan tidak ketinggalan susu 1 kaleng ini saya pakai susu kental manis merek omela langsung saja ke cara pembuatannya siapkan wadah masukkan 4 butir telur setelah itu gula pasir lalu 1 gram vanili lalu kita mixer hingga gulanya larut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih jika gulanya sudah larut matikan mixernya lalu kita masukkan tepung terigu lalu kita masukkan tepung terigu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mixer lagi Terima kasih Terima kasih Masukkan susu 1 kaleng Setelah itu kita aduk lagi Dan yang berikutnya Masukkan Mentega atau margarin yang sudah dicairkan Setelah itu Kita mengaduknya lagi Kemudian Masukkan air sebanyak 5 gelas Ukuran sedang Atau 600 ml air Jika sudah tercampur dengan baik Semuanya, kita siapkan Loyang Ini loyang saya sudah Olesi dengan margarin Dan Taburi dengan tepung terigu Kita tuangi Adonan ke dalam loyang Lalu kita panggang Ovennya Saya sudah panaskan Selama 10 menit Saya panggang Disini dengan suhu 150 derajat Setelah 30 menit Angkat dan Taruh topping Keju Ini setelah 30 menit Dipanggang Saya keluarkan Dari oven Lalu Parut keju Sebagai topping Setelah itu Masukkan Lagi ke dalam Oven Dan Kita panggang Selama 40 menit Ini dia Hasilnya Setelah 40 menit Dipanggang Kita matikan Komfornya Ini Kita dinginkan Di suhu Ruang dulu Setelah itu Baru kita masukkan Ke dalam Kulkas Terima kasih Ini Tar susunya Sudah dingin Hasilnya Benar-benar Lembut Enak Rasa Susunya Kerasa Selamat Mencoba Bunda Kue Tar Ini Cocok Untuk Ide Jualan Maupun Untuk Arisan Atau Kumpul-kumpul Bersama Teman-teman Terima kasih Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Subscribe Bye 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 Terima kasih.